halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi di channelnya biang kloyong oke sebelumnya biang kloyong mengucapkan terima kasih atas pecinta setia channel ini ya guys ya biang kloyong mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa terus semoga sehat selalu dan murah rezeki oke ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yaitu cara mengatasi lutut yang sakit guys ya ini kan sesuai dengan pengalaman saya saya kan ada dua bulan yang lalu kan mengalami cedera saya keseliu keseliu disini guys ya nah ini ini di di telapak kaki nah kebetulan ini kan sudah sudah sembuh sebetulnya tapi ya memang tidak apa namanya kita habis jatuh keseliu kan juga ada perawatan rupanya selama ini saya tidak kontrol ke tukang urutnya ya mungkin dari dampaknya milu itu bisa ke lutut kita guys ya sebab kita ketahui bahwa dari kaki sampai sampai dari ujung kaki sampai juga sampai ke pinggang itu kan ada ada aliran darah nah misalkan gini guys saya kalau gini atau berdiri gini ini terasa sakit ini guys ngilu ngilu ini disini oke kemarin aku pijat yang ini di telapak kaki bukan di telapaknya di punggung kakinya ya guys ya itu ternyata ini lutut saya alhamdulillah tidak sakit lagi ya mungkin lutut ini ngilu penyebabnya yaitu bekas kaki yang keseliu jadi memang kita harus kita harus apa harus rawat gitu loh guys ya supaya otot-ototnya bisa sempurna seperti sedia kesedia kalah pantau panjang lebar biang koyong menggunakan minyak urut jaitun saya mulai mengurut ini kita urut daerah sini guys cepatkan sejatuhnya gini nah ini oh iya guys ya mungkin ada teman-teman yang tahu ini cara mengobatinya gimana ya ini ya ini saya sudah ke dokter kulit tetap aja ini ini kemarin saya ya tiap hari saya kasih minyak jaitun supaya lemas gitu loh guys ya sebetulnya tidak sakit ini tapi mentol itu loh guys ya oke ini nah ini guys ya ini diurut kita kita pijat ini guys kita lemaskan mungkin ada aliran darah yang belum belum apa posisinya masih belum sempurna hmm ini ini kemarin memang untuk pijatnya biang kloyong itu nah memang kebanyakan yang memang sesuai dengan apa yang biang kloyong rasakan guys ya jadi kalau saya infokan semoga bisa bermanfaat kebanyakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini punggung kaki sudah enak ini lutut saya sudah tidak cenah-cenut lagi yang penting kita harus peka kepada setiap ada gejala yang sakit pada tubuh kita oke sebetulnya cukup mudah sekali guys ya untuk mengobati sakit lutut yang ada pada diri kita jangan sampai sakit lutut itu dibiarkan begitu saja sampai lama dan bisa membuat pengapuran lutut jadi makin sulit untuk kita menekuk nanti dan ini tanpa obat ya guys ya tanpa obat saya cuma menggunakan minyak dan jari-jari saya ini guys ya dengan tangan saya oke gitu aja tolong bantu channel ini supaya bisa berkembang tolong subscribe like dan komen dan semoga video ini selalu bermanfaat untuk kita semua oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat